Ketahuilah ternyata inilah manfaat toner temulawak asli dan palsu efek samping. Toner wajah adalah salah produk perawatan kulit wajah dasar yang biasa kita sebut dengan penyegar. Sebetulnya toner tidak hanya digunakan sebagai penyegar saja. Masih ada beberapa fungsi dan manfaat yang bisa kamu dapatkan saat memakai toner. Ia adalah pembersih kedua setelah memakai facial wash atau sabun wajah. Oleh sebab itu, produk V natural membuat toner temulawak untuk menyertai facial wash mereka. Dan tenang saja, harganya murah kok. Toner temulawak asli. Toner temulawak asli V natural yang menurut kami sangat murah. Dan kami menjual toner temulawak jauh di bawah harga pasar. Kami untung sedikit tidak apa-apa yang penting pelanggan senang. Sebab kami percaya semakin harga tersebut rendah maka akan semakin banyak barang yang terjual. Dan itu otomatis sudah menutupi beban operasional toko kami. Untuk info harga silahkan hubungi CS. Apa saja manfaat memakai toner temulawak V natural? V natural membuat produk toner untuk dua jenis kulit. Pertama kulit normal dan kedua bagi mereka yang berjerawat. Untuk kulit normal, kamu cukup memakai whitening toner with temulawak ekstrak. Sementara whitening toner with temulawak ekstrak for acne skin dapat kamu gunakan di wajah muncul. Serpihan sebum kecil penghambat kepedean. Dan secara garis besar kedua toner temulawak ini mempunyai fungsi yang mirip. 1. Pembersih wajah. Penggunaan toner temulawak setelah facial wash akan membuat wajah semakin bersih. Kotoran, sisa sabun wajah serta krim tidak akan lagi menyumbat pori-pori. Pori-pori pun akan semakin mengecil. Hal ini akan membuat wajah aman dari serangan jerawat dan tidak terlihat kusam karena sebum yang dikeluarkan kulit akan semakin terkontrol. Membuat krim lebih cepat meresap ke kulit. Pemakaian toner sebelum mengaplikasikan krim pada wajah sangat berguna untuk memaksimalkan kandungan baik krim temulawak meresap sempurna. Ini dikarenakan kandungan steril dan ceteril dalam krim temulawak. Dua jenis turunan ini aman untuk kulit. Ini berbeda dengan biasa atau denat yang buruk untuk wajah. Menjaga kelembaban kulit dan menutrisinya. Toner temulawak venatural juga berguna agar kulit tetap terjaga kelembabannya. Kulit yang terhidrasi akan membuat sel-sel mudah beregenerasi. Hasilnya kulit menjadi lebih elastis tidak mudah keriput. Kulit yang kelembabannya bagus juga akan nampak bagus, segar dan glowing. Dan jangan salah, toner temulawak venatural sudah dilengkapi dengan fit. Caden E. Berbeda dengan toner jadul yang hanya berisi astringen dan alkohol saja. Toner memberikan perlindungan ekstra pada kulit. Karena toner temulawak membantu menutup pori-pori. Efeknya ia dapat mengencangkan kesenjangan antar sel-sel kulit yang terbelas setelah pembersihan. Hasilnya apa? Toner bakal mengurangi infiltrasi kotoran dan kontaminasi dari lingkungan sekitar ke dalam kulit. Kita. Ia juga akan mencegah masuknya klor dan mineral dalam air keran yang kebetulan menempel di wajah. Kita. Penyeimbang peh kulit wajah. Dan ini fungsi terpenting toner temulawak. Kulit wajah sebetulnya memiliki tingkat peh yang rendah alias asam sekitar 4,5-5,5. Kenapa bersifat asam? Ini karena kulit kita membentuk sejenis mantel yang bersifat asam yang berguna untuk melindungi. Kulit dari bermacam serangan yang tidak terlihat. Nah, setelah kita mencuci wajah. Keseimbangan peh kulit akan terganggu ini karena fasial wash atau sabun wajah bersifat alkali basah. Kulit pun akan kehilangan mantel perlindungannya. Selain itu ia akan bekerja keras buat memulihkan peralaminya. Efek sampingnya kulit dapat memproduksi minyak secara berlebih. Efek samping toner temulawak. Pengecualian bagi kulit yang sangat sensitif. Kandungan fraknens mungkin bisa memicu reaksi semacam gatal, kemerahan atau iritasi ringan. Justru sebaliknya, rangkaian perawatan wajah yang tidak menggunakan toner dapat menyebabkan berbagai hal negatif yang berbuntut panjang seperti keadaan pH kulit wajah yang tidak normal sebagai akibat penggunakan sabun pembersih akan menghambat. Kiner jarang kayan produk kosmetik yang lain setelahnya. Misalkan pemakaian serum dan krim pemutih tidak cepat menunjukkan hasilnya. Kalau seperti ini maka jangan menyesal jika uang Anda terbuang sia-sia dan malah menyalahkan kremnya yang tidak ampuh. Titik. Ini keliru, karena penggunaan toner justru akan meningkatkan kinerja produk yang lain. Cara memakai toner temulawak V natural yang benar. Toner temulawak dapat dipakai setelah membersihkan wajah dengan facial wash ataupun setelah menggunakan makeup. Gampangnya pakai saja pagi hari setelah mandi, pagi dan sore hari. Kalau kamu mandi hanya sekali sehari. Tetap pakai dua kali kamu tidak inginkan terlihat kucel, kusam dan kurang menggairahkan. Asal jangan lebay saja seperti makai sehari lima kali. Ini kamu mau sembahyang atau bersihin wajah. Ingat, sesuatu yang berlebihan tidak baik untuk kesehatan. Cara memakainya bagaimana? Ambil kapas satu lembar bagi menjadi dua agar toner tidak habis terserap kapas. Tuang toner secukupnya pada bagian kapas halus. Tepuk-tepuk ringan saja dengan mengarah ke atas. Jangan lupa mengoleskan ke leher setelah wajah. Wajah Anda bersih yakin? Review memakai toner temulawak. Setelah memakai toner temulawak V natural kami merasa wajah menjadi bersih maksimal hanya 60%. Ini dapat dilihat dari kapas yang digunakan masih berwarna agak kecoklatan dua jam setelah memakai toner. Padahal subjek uji coba hanya ibu-ibu yang cuma duduk-duduk saja di rumah. Kapas jadi tidak seputih aslinya dan itu berarti wajah masih kotor. Pada pemakaian semua paket, mulai krim temulawak, facial wash, exfoliate gel hingga serum temulawak, wajah para tester menunjukkan peningkatan yang signifikan. Presentase bisa naik jadi 90-95%. Pada percobaan kedua kami membandingkan kulit tester yang tidak memakai toner dan memakai toner. Benar saja, tester yang memakai toner mendapatkan kulitnya lebih bersih dan segar. Ini karena kandungan baik krim temulawak dapat terserap sempurna. Selain itu toner temulawak juga sudah mengandung nutrisi alami untuk mencerahkan kulit wajah dan bagusnya, toner lebih mudah terserap ke kulit dibandingkan krim. Bedanya krim lebih tahan lama serta memiliki formula yang lebih banyak dibanding toner. Cara membedakan toner temulawak asli dan palsu Berbeda dengan produk temulawak Lawidia dari PET Sinar Dios Abadi yang sudah banyak pemalsunya. Toner V natural kami pribadi belum menemukan produk palsunya. Yang kami pikir kok aneh ya? Krim Lawidia ini sudah ditarik BPOM karena kemenan mutu. Mengandung bahan berbahaya kok masih dipalsu. Mungkin mereka ingin menantang adrenalin. Gimana rasanya pakek merkuri atau hidrokuinon ke wajah? Ketahuilah ternyata inilah manfaat toner temulawak asli dan palsu efek samping. Subscribe Terima kasih di Dunia Peristiwa